Doa memohon kenikmatan hidup Agar mendapatkan kenikmatan yang utuh dan sempurna Hendaknya kita rajin bermulajat kepada Allah SWT Berikut ini adalah kalimat doa yang dikutip dari surat At-Tawbah ayat 128-129 Doa memohon kenikmatan hidup Bismillahirrohmanirrohim Lakudja akum rasulun min anfusikum Azizun alaihima anittum Harisun alaikum bilmu'mini naraukul rahim Fa'in tawallau fa'ul hasbiyallahu la ilaha illahu Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil adhim Yang artinya sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri Berat rasa olehnya peneritaanmu sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mu'min Jika mereka berpaling dari keimanan Maka katakanlah Cukuplah Allah bagiku Tidak ada Tuhan selain dia Hanya kepadanya aku bertawakal Dan dia adalah Tuhan yang memiliki arsh yang agung Ayat ini sangat istimewa Karena Rasulullah SAW pernah memberikan penjelasan Bahwa turunnya ayat ini dikawal oleh 70 ribu barisan malaikat melalui ayat ini Para ulama berdoa dengan harapan dikarunai kenikmatan hidup lahir dan batin Para ulama membiasakan membaca ayat ini setelah selesai sholat Dibacanya sebanyak tujuh kali Dilakukan secara istiqomah Diakini bahwa doa ini akan mendatangkan kebahagiaan Dan diakini doa ini akan mendatangkan kebahagiaan dan kenikmatan hidup Baik kemudahan mencari rezeki, kesehatan lahir dan batin Serta dimudahkan segala urusan Itulah doa memohon kenikmatan hidup Bagi Anda yang ingin mengetahui doa-doa lainnya silahkan Kunjungi website kami di www.doahikmah.com Atau hubungi kami via line WA SMS atau telepon di 085-866-866-669 Untuk mendapatkan video doa-doa yang lainnya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Salam Rahayu